Hello mommy, I love you Apa yang ku berikan untuk mama Untuk mama tersayang Tak ku miliki sesuatu berapa Untuk mama tercinta Hanya ini ku nyanyikan Senang dong dari hatiku untuk mama Hanya sebuah lagu sederhana Lagu cintaku untuk mama Selamat pagi Apa kabar Luz? Baik Pemirsa Celote Mumpung saya lagi Datang ke tempatnya Lucy Jadi kita udah lama gak karaoke Biasanya kita karaoke bareng ya Live karaoke Jadi kita sambil menyelam minum air Minum champagne Gimana pandemi ini Luz? Enak banget ini sentinya Oh ya thank you Udah lama gak minum? Minum apa nih? Minum air putih Jadi gimana nih pandemi ini kegiatannya? Ya cuma ke kantor, rumah, supermarket Kantor, rumah, supermarket Dan kantor pun di KBRI kayaknya kegiatan juga berkurang banget ya Jadi lebih banyak kayak ke kantor tapi pekerjaan banyak Tapi bukan yang kayak biasanya ada pameran apa yang menyenangkan lah Yang kebanyakan kegiatan virtual sih Virtual Tapi lama-lama virtual-virtual terus Webinar-webinar Webinar terus Podcast Oh ya podcast KBRI punya podcast Podcast KBRI jangan lupa KBRI punya apa? Jangan lupa juga subscribe Jangan lupa subscribe punya nyalan ya Iya dua karya terbaik Anak rantau Enggak terbaik Tapi ya saling mendukung itu okelah Oke by the way Pertama kali pindah Ceko itu kapan sih? 2010 2010 Wow Kamu sudah sekitar 11 tahun 11 tahun ya? Wow Itu awal-awalnya gimana? Udah menceko Kenapa? Udah menceko Udah menceko ya? Makanya Mlufim Ceski Nenitrosku Mlufim Ceski Nenitrosku 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 Jadi gimana? Awalnya pindah itu gimana? Awalnya ya karena keluarga Dan saya punya pasangan Orang Ceko Orang Ceko Jadi pindah Pindah ke sini Karena dia gak mau pindah ke Indonesia Gitu Dan itu 2010 itu Kamu pindah langsung Karena Celine kan dengan Dengan saya Langsung pindah juga Celine umur berapa itu? Umur 3 tahun 3 tahun ya Oke Nah tahun 2010 dengan sekarang itu Ceko pasti beda dong Cara mereka masih melihat orang asing Marah mereka mungkin bercerita bahasa Inggris juga Masih belum-belum gimana ya Belum-belum banyak yang Waktu itu saya tinggalnya Tidak di Praha Jadi di luar kota Kematis di sana Orang-orangnya hanya bisa bahasa Ceko Oke Jadi saya terpus Ini bahasa Ceko Malah gak dimanjakan Kayak Kayak saya kan dimanjain nih Jadi males gitu Belajar 8 bulan 8 bulan itu saya gak bisa Dapat kerjaan dengan bahasa Ceko Wow Ya karena Ya karena Tiap hari Dengan keluarga apa ngomongnya cuma bahasa Ceko Kamu pindah ke Ceko Tahun 2010 8 bulan langsung kerja Iya 2010-nya akhir sih 2011 Nah berarti 2011 Nah itu kerja pertama di mana Luz? Itu di Travel Agent Travel Agent Bertahan berapa lama tuh disitu? Lumayan sih Sebelum pindah ke BRI Oh jadi Sebelum kamu kerja di KBR itu Sempat apa itu namanya Di travel ini terus-terusan ya Setahun Setahun Saya masuk ke BRI 2012 Oh 2012 Berarti 2011 ke 2000 itu Oke Nah Kalau kamu kan bisa beradaptasi itu Nah gimana waktu Celin umur 3 tahun ya? Ya itu malah Malah gampang ya? Iya Karena dia kan langsung masuk ke Sekolah Ya masuk ke TK sini Ya langsung dia bahasanya Sekolah pertama justru di Ceko Bukan di Indonesia Nah kan Tapi kan gampang banget buat Celin Tapi kan ketika sebagai seorang ibu harus mendampingi Celin bikin PR Ya itu memang Itu memang Wulimia lah Wak Apa itu Wak? Sakit kepala Iya memang sampai sekarang juga Karena dia bahas Cekonya udah level natif kan Jadi kadang dia ngomong Apa? Ulangin lagi Apa? Jadi kamu ngomong Ceko itu masih Selin itu kan sih gak ngerti atau apa? Ya pronunciationnya itu gak pas gitu loh Katanya itu kurang Sama kayak yang di belakang layar Ya jadi kurang apa ya Kurang pas gitu Terus dia Karena kadang kurang pas Dia tuh kadang Atau susunannya gak pas Dia bilang Mama tuh ngomong apa sih? Gitu Tapi bahasa Ceko itu susah ya? Ya susah sih Tapi lebih gampang kalau misalnya Praktek tiap hari Jadi ngomong dengan natif Dan yang natif mau diajak ngomong Kalau aku pribadi nih loh Aku tuh kan pernah sempat ambil Kelas-kelas apa itu intensif tuh Waktu awal-awal dateng Sebelum punya kegiatan Tapi aku kebetulan kayak kamu Tiba-tiba 3 bulan udah punya kegiatan gitu Banyak ya kan Jadi waktu 3 bulan pertama itu Oke Tapi yang menjadi permasalahan Itu yang diajarin di kelas Ceko Itu tuh gramarnya Itu ngerti kan? Iya Pergramar Nah ketika kita pakai di pembicaraan Dengar orang-orang Ceko Kan gak pikir grammar ya Gak ada gitu loh Iya kan malah mereka bingung Apa? Kadang kalau jujur sih Orang Ceko sendiri bingung sama gramarnya Maksudnya terlalu gramar ya Cuma kalau untuk conversation Itu beda lah Misalnya Percakapan sehari-hari Kita dengar tiap hari Terus Berusaha ngomong Gitu ya Ya lama-lama bisa Kayak saya pertama kali Ditawarin teh sama kopi Kan teh itu cai Kopi itu kan tava Kan dipakai tulisan gitu Cai Ini tunjukin teh Ini kopi gitu kan Kava emang gak gini? Ada tulisan ini teh Ini kopi gitu Baru saya ngerti Tapi pas saya baca juga Cai Itu kan Loval Indonesia Tapi lama-lama Ya dari itu Lama-lama Cusidate Apa Kayak Saya dengar Saya ngomong balik Bahasa Ceko Itu yang bikin Yang saya bingung pusing Pusing sama bahasa Ceko Kadang-kadang gini Bahasa Ceko tuh bisa Satu kata Itu tanpa ada A, I, U, E, O Kayak mati S, M, R, T Ya Aneh ya Menurut aku kan Kita kan Kalau punya Satu bahasa Pasti harus ada A, I, U, E, O Ya Itu memang Tapi lama-lama Kalau dengar Dengar Terus waktu Baca Dengar Itu lama-lama Ya ngerti Terus Yang penting Itu berusaha ngomong Kalau enggak Berusaha ngomong Susah juga sih Ya Ya Kalau saya harus ngomong Apalagi ketika itu Semuanya ada bahasa Ceko Karena tidak di Praha juga Bukan di kota besar Ya Mungkin sama kayak Kalau ada orang Ceko Orang bule Yang tinggal Bukan di Bali Bukan di Jakarta Tapi kayak di Klaten Gitu Mau enggak mau Ya harus Bisa bahasa cowok Iya Kayak saya waktu bicara Mbak Olga Mbak Olga tinggal di Jogja Solo malah dia belajar Bahasa Jawa dulu Daripada bahasa Indonesia Nah Kamu kan punya anak Apa itu namanya Selin Saat itu 3 tahun Nah kamu Sebagai orang tua Loh Kamu berpikir Oh saya harus Merace Anak saya Dengan bilingual Atau Kamu Memfokuskan ke Ceko Bilingual sih Bilingual Nah kayaknya Selin sampai sekarang Masih bisa Walaupun patah-patah Bahasa Indonesia Oke Bule lah Indonesia Bule Padahal pertama kali kesini Masih bahasa Jawa Masih Oh saya lihat sudah ngomong ya 3 tahun itu sudah ngomong ya Aku lupa Serius nih Iya 2 tahun udah nyanyi Oke Kemudian dia ngomong bahasa Jawa ya Waktu 3 tahun Iya Ngomong bahasa Jawa Masih logatnya Logat Jawa gitu loh Opo 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 Toyo Orang Jawa Kan gitu kan Panggil mama Masih mama Masih medok gitu ya Iya Medok-medok Jawa gitu Nah terus Setelah masuk tega Apa Kan bahasa Jawa nya hilang Terus bahasa Ceko Terus jadi sekarang Saya kalau ngomong sama dia Bahasa Indonesia Walaupun dia jawabnya Ceko Tapi saya ngomong bahasa Indonesia Cuma Yang membuat dia Mau Ngomong bahasa Indonesia Karena saya taruh di Indonesia Seminggu Sama orang tua saya Terus orang tua saya kan Gak bisa bahasa Inggris Gak bisa bahasa Ceko Otomatis dia terpaksa Bahasa Indonesia Oh begitu Akhirnya mau gak mau Akhirnya dia belajar Dan kadang-kadang Memori itu Spons memory itu Akhirnya keluar lagi ya Iya Terus pakai Google Translate kan Bisa Ya Itulah keuntungannya Anak lahir di Dua Bilinggul Saya ya Pengennya ya Dia lebih Bahasa Indonesia Lebih bagus ya Pengennya kayak gitu Tapi kan ya susah Ya one day lah Wondi Wondi Kalau dia sadar Gak semua orang kan terlahir Bisa Apa itu Pandai di bahasa Atau apa Mungkin dia sekarang kan Masih umur berapa Cailin 14 14 Mungkin dia lagi ada Ada apa Lagi ada Target Dalam hidupnya Yang lain Yang lebih prioritas Mungkin bahasa Indonesia Menurut dia Masih belum prioritas Tapi kan dia Basicnya udah ada Jadi kalau mau belajar Dia akan lebih gampang Aku rasa Nah Res anak Selim Dari umur 3 Ke 14 Ini udah teenager Loh Was-was gak? Banget Nonton V City gak? Walaupun kita Lihat V City V City V City V City Bagaimana? Bagaimana? V nya tuh Jangan dibilang V Tapi V City V City V City Gak jelas V City Anyway yang tidak tahu Diaspora Indonesia V City adalah Film semi dokumenter Dari Czech Republic Yang masuk nominasi Oscar juga Dan mereka Mereka mengambil gambar Tentang predator-predator Pedophilia Jadi Bagi yang belum nonton Bisa nonton Sudah ada di HBO Di HBO Saya download Kamu download ya Di HBO sudah ada Tapi masih bahasa Ceko Kalau itu pakai bahasa Ceko Kayaknya ada subtitlenya Dan Anak-anak Mesti lihat Ada yang 15 plus Ada yang 18 plus Itu hati-hati Hati-hati Karena memang ada Gambar-gambar yang kurang itu Anyway Apa kekhawatiran kamu Apalagi Lucy kan dididik di Indonesia beda dong Ya itu Sesuai yang di dokumenter itu Karena kan Sekarang zaman online kan Dia chatting Bebas kan Lewat Facebook, Instagram Terus ada satu yang namanya Omegel Yang Omo Omegel Itu kayak Ceko punya Bukan itu Internasional justru Internasional Tidak ada limitan Age Kayak Tinder Do you have aging ya Nah itu justru bayi ya Karena semua bisa masuk situ Dia chatting sama orang yang Umurnya lebih dewasa Atau yang menipu umur Ya Atau yang menipu umur Kayak gitu Dan itu juga kejadian Jadi saya pernah Ngetawa Apa Ngintip Mempergokin Mata-mata ya Tenggintip nih Mempergokin Atau pas Selin sekolah Masuk Ya itu kan Ya sama seperti yang di film itu Jadi ada Vadoville Yang Bicara sama anak saya Anak saya pas itu Masih umur 10 atau 11 Apalagi umur 10 dan 11 Mereka masih belum tahu Apa-apa Dia mikirnya hanya untuk Friendship Friendship Fun Curious Kuriousnya Kalau teenager itu besar Jadi pinginnya Wah apa Nah kamu gimana Cara untuk memberikan Pemahaman ke Kamu cukup terbuka Ya saya terbuka sih Sama Selin ya Saya bilang hati-hati Karena Injilis Kira-kira kamu terbayang Nggak dulu Lulus Apa itu Waduh Jadi seorang Mama sekarang Dulu kamu Waktu Teenager Sama Mama Kamu kan Saya Alim Masa Iya Alim Masa Iya Oh iya Saya tuh nerd Jadi Apa Enggak banyak temannya Kan Pokoknya nerd Tau kan Tau Tau Teman Orang Lihatnya Ini pasti Belajar terus Padahal gak Belajar terus Cuma karena Saya pendiem Jadi kan Orang Belajar terus Serem Kamu ketika Mengandung Selin Umur berapa 27 27 27 Berarti Kamu bukan Nika muda Nah Kalau Kira-kira Apa itu Sekarang Kita bisa Bilang Selin Ini Dia kan Belahir Anggeplah Besar Dewasa Di Ceko Berarti Dia kan Mengambil Value-value Ceko Nah Itu Kadang-kadang Berbenturan Apalagi Kamu Dulunya Alim Lulus Jadi kadang Saya membandingkan Diri saya Dengan dia Dulu saya Dulu mama Waktu kecil Menurut sama orang tua Kok kamu gak pernah Menurut Ya mama Mama Selin Selin Lalu Lalu gimana Untuk Kan ini Berarti kamu kan Maksudnya kamu punya Value standar Sendiri Dia punya Value standar Sendiri Walaupun Kamu juga Mengajarkan Value standar Tapi kan Ketika kita Dewasa Itu kan Kita mencari Standar Untuk diri kita Ya Saya berusaha Kalau misalnya Saya terakhir disini Gimana Saya berusaha Yang ngamatin Yang gak bisa tutup mata Terus pakai standarnya Indonesia Susah banget Susah banget Jadi kan Saya berusaha Disini tuh Kayak gini tuh normal Kayak gini Nah normal Jadi Jadi harus open minded Open minded Dan ya Kita cuma bisa Mengarahkan Lulus Gimana ya Kalau dilarang Malah tambah Budhal ya Apalagi Kamu Membesarkan Selin sendiri Itu ketika Kamu menjadi Single mother Itu usia Berapa Selinnya Lebih penting Selinnya Kalau kamu Berarti Dua tahun Berarti Dua Lima tahun Berarti Dua Dua Selinnya Selin ini Selin itu Selin itu Berapa tahun Selin Tiga tahun Kemudian Sampai umur Berapa tahun Selin Lima Berarti Dua tahun Kemudian Kemudian itu Lima tahun Berarti Lima tahun Selin itu Sama kamu Sendiri Kan Tentu kan Walaupun Dua kali gagal Lu sih kan Masih percaya Masih percaya cinta Masih percaya Ada orang baik Di luar Pernah gak Selin Mengkonfrontasi Misalnya Kamu melarang Selin Gak boleh Kamu gini Kalau mama Pacaran Kok boleh Boleh gak Pernah gak Tergantung Sebetulnya Saya gak Menghalangi Dia Berteman Dengan Teman Sekelasnya Yang cowok Gak masalah Karena saya Tahu Beberapa Teman Cowoknya Dia Saya telpon Juga Kadang Saya nguping Ngomong Kurius Ya Itu Apa Buat saya Gak apa-apa Tapi Misalnya Dia tanya Semua teman Cewek Selin Pernah pacaran Selin Mau pacaran Kamu umur Berapa Mau pacaran Kalau disini Orang pacaran Mereka Bukan pacaran Berteman Tapi Lebih deket Karena pacaran Mana ada Satu hari Dia bilang Pacaran Biasanya putus Masih cinta Cinta monyet Cinta monyet Iya Luz Ini Gelasku Bocor Luz Cheers dulu Nasdrabi Kamu ngaku Isi lagi Nah Apa itu Namanya Berarti Selin Sudah Berapa kali Pacar putus Pacar putus Begitu Belum pernah Tapi Yang Lusi Takutkan Itu Adalah Jika Bergaul Di Luar Lingkungan Sekolah Yang Apalagi Usianya Yang Usianya Jauh lebih Tua Itu Saya Takut Tapi Kalau teman Sekelas Kaka Kelas Ya Berapa Main Kesini Saya Tidak Tidak Kamu Memberikan Pendidikan Untuk Selin Secara Sekolah Karena Aku Tahu Selin Lebih Interes Kepada Bakat Menyanyinya Nah Itu Menurut Kamu Tidak Ada Masalah Karena Kalau Kita Dulu Kan Mau Sukaril Di Penyanyi Mana Boleh Jadi Penyanyi Ya Bener Kalau Kamu Malah Support Kenapa Ya Karena Seni Di Di Ceko Ini Berkembang Pesat Ya Karena Dalam Hal Positif Ya Di Seni Maksudnya Bener Ada Sekolah Ada Universitasnya Jadi Tidak Cuma Apa Ya Kayak Asal Asalan Ngamen Jadi Bener Ada Sekolah Nyanyi Sekolah Musik Semuanya Ada Itu Lebih Ke Arah Nanti Buat Konser Ya Mungkin Konser Maksudnya Konser Klasik Apa Konser Konser Pop Oh Gitu Si Selin Lebih Kepop Dia Gak Suka Yang Klasik Sekolah Dimana Sekolah Boleh Sekarang Namanya Apa Tirsowa Sakla Sekolah Dia Memang Khusus Untuk Apa Itu Ini Sekolah SD Biasa Jadi Ada Sekolah Seni Sakla Di Umiah Sekolah Itu Di Anjel Yang Sebelahnya Novismikov Itu Nah Terus Kalau Sekolah Yang Sekolah Di Sekolah Biasa Sekolah Dia Sekarang Apasih Kalau 14 Berarti SMP SMA SMP Kelas Delapan Sini SMP 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 beda 14 tahun papa mama saya beda 14 tahun tapi kan kedewasaannya kan waktu misal kenal mungkin udah 18 serius Iya jadiannya ketika itu no no it can be happen tapi kayak gitu lu sih gimana speechless hanya tuh nanti aja dipikirin ya dipikirinnya nanti aja jangan sekarang nah sayang si Selin lagi tidur ya tapi biasanya apa itu namanya kamu sama Selin itu sering ada apalagi ketika Selin sudah tumbuh dewasa itu biasa apa sih yang sering gontok-gontokan makanan maksudnya makanan gimana ya kan dia suka makan saya juga suka makan jadi kalau ada makanan enak satu siapa cepat dia dapat itu Indonesia sekali berarti selimaknya dia suka makan banget misalnya es krim saya beli es krim ya saya pikirnya es krim dia makan paling saat misal satu liter harusnya pikiran saya itu satu minggu habisnya bukan satu hari tapi satu hari dibawa masuk langsung dihabisin eh 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 jadi kita bertengkaran pertama soal makanan terus kedua soal kapan Selin boleh pacaran oh itu dia sudah nanya dia sudah nanya ya sudah nanya berarti sudah ada yang mendekati 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 dia sih kasih harapan ke semua karena saya bilang kalau kamu masih muda kasih harapan ke semuanya tebarlah pesona sebesar mungkin ya karena kalau udah kalau udah married udah nggak bisa ya kan masih muda kan maksudnya bisa milih kan mana yang terbaik jadi dia saking yang nebarnya terjadi banyak gitu loh tapi si Selin jujur nggak sama kamu jujur mungkin cara kamu juga mungkin kadang ada yang diumpetin kan misalnya dia pergi kemana nggak bilang tapi misalnya bilang tapi ya termasuk saya masih oke lah biasanya alasan dia nggak bilang kenapa kan padahal akhirnya dia bilang kalau bilang pada hari itu biasanya itu pergi kemana yang kamu marah kalau jauh banget kayak misalnya luar kota luar kota nggak pernah tapi di Praha tapi jauh gitu misalnya di ujung haye apa dimana oh gitu itu biasanya dia mainnya anak karena saya kan nggak teenager ya teenager di sini tuh mainnya apa aja sih apa itu mainan playgroundnya itu apa pergi kemana gitu loh ada mainan kayak prosotan oh ya kayak apa sih gitu yang salju itu maksudnya anak maksudnya karena gini Luz ya dia teenager tapi dia belum cukup umur untuk kayak ke bar ke cafe untuk itu kan Nah kalau kalau kita kan kita tahu ya Kak aku pindah ke Praha adalah usia begini itu ke aku bisa kebar bisa gini nah kalau anak-anak nanggung itu kemana sih mainnya ke mall nonton atau apa kalau mall buka kan misalnya ke park misalnya park apa aja mereka ketemuan ngobrol disitu ngobrol disitu dan kamu kenal makanan sering lihat kadang kan teenager bawa minum walaupun di park minum iya itu itu nah kamu nggak khawatir khawatir kalau Selin minum atau kamu memang sudah ya ya dia memang kuris kan misalnya rasa bi rasa apa yang saya kasih bukan saya kasih satu bulat gitu nicipin kan nggak apa-apa kan aku punya temen ya Luz ya di Indonesia jadi anak-anaknya itu malah yang mengenalkan alkohol yang mengenalkan itu adalah papa malanya karena dia bilang begini lebih baik saya yang mengenalkan mereka daripada dia kuris cari tahu karena namanya teenagers kita larang akan tetap cari kok kita kan kurisnya besar sih tanya rasanya gimana ya saya kasih tapi kan dia mengajarkan yuk kalau kamu minum responsible drink jangan drang jangan apa itu nyetir mobil jangan ini jangan itu bak malah mereka malah membawa kalau untuk mendidik begitu kamu setuju nggak dengan begitu kalau dari reaksi Selin misalnya saya cobain apa namanya sampen saya pernah cobain terus bir cuma satu tekuh gitu udah nggak suka kita dulu juga gitu pahit-pahit tapi lama-lama kok enak ya ini pahit ya mungkin berjalan dengan umur pas lah ya setelah mengalami kepahitan hidup lebih banyak hahaha tidak pahit ini dua lima sama Luz Oh enggak enggak sorry sorry alkohol aku sudah mulai 23-22 ya ya waktu pindah menado ya sama orang menado ya waktu itu orang menado ya hahaha saya kan di Indonesia kan jarang kan alkohol itu kan iya 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 maksudnya kongkong nggak selesai-selesai saya abisin satu botol itu kamu abisin aja sama itu abis itu saya bilang kok jalannya miring miring makanya ada alkohol di Indonesia namanya topi miring hahaha itu pertama kali minum alkohol anyway kamu jadi single mother itu apa sih apa ya tantangannya 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 karena kan kamu berarti single mother kedua itu selin umur lima tahun kamu bisa berbagi waktu dong nah itu waktu tantangannya waktu karena kan anak kan ya butuh biaya untuk biaya berarti saya butuh kerja nah anak juga butuh perhatian kalau perhatian banyak ke anak kerjanya jadi kurang jadi itu harus balance membalancenya membalanskannya itu susah enggak enggak segampang karena orang bilang balance-balance susah ya karena misalnya saya ambil kerja lebih otomatis banyak pendapatan bisa bayar ini 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 tapi di lain sisi dia sendirian karena misalnya kalau saya bayar penjaga buat dia ya sama aja saya kerja uangnya lari ke ini kan apa babysitter apa namanya oh iya iya nanny the nanny hahaha jadi ya itu terus sistemnya jadi saya buat misalnya saya kerja saya titipin ke apa temannya karena sama mantan yang ceko tidak custody ya karena ini bawaan kamu ya nah selain apa itu namanya kerjaan selain waktu tentu ada tantangan sendiri dong kalau kamu lagi mencari hubungan yang baru nah itu gimana hahaha keluar sementara udah netizen gak komentar siapa yang komentar netizen atau anak-anak anak-anak yang gak peduli si selin gak apa-apa cuman netizen di luar yang komentar yaa anjing menggonggong kafila berlalu lu siapa yang mau jamin kita punya kebahagiaan netizen gak bikin kita bahagia hahaha gak maksud gak maksudnya kamu kan pak tentu kriteria seorang pendamping untuk Lucy itu jadi berbeda dong karena kamu harus mencari selain sosok pasangan buat Lucy tapi juga bisa menjadi ayah buat atau bukan harus jadi ayah tapi minimal panutan yang bisa mendidik dan dia bisa juga mencintai Celine tapi sebetulnya Celine itu positif karena yang membuat saya cari pacar yang serius karena dia itu karena teman-temannya juga mendorong dia misalnya Celine gak punya ayah gitu kan terus jadi kenapa mama gak cari sapal gitu buat ayah Celine emang gampang mama cari hahaha emang kita pergi kemana pra sembilan yang barang bekas tuh apa namanya iya iya elektri harus tuh cari hahaha cari ayah gak gampang gitu umur berapa tuh dia ngomong ke kamu tuh 5 tahun udah papa ya karena kan 5 tahun ya karena kan teman-temannya kan misalnya walaupun cerai apa tetep bisa ketemu papa bisa ketemu papa ya kan mamanya tapi sekarang kan punya saya kan jadi kan jadi kan dia selalu mendorong saya selalu kalau misalnya ada cowok yang mau serius dia yang duluan nanya kamu serius gak sama mama saya 5 tahun umur 5 tahun udah nanya begitu wow kamu serius gak terus kamu siap gak jadi ayah sel hahaha hahaha kalau kamu bilang Celine kamu tambang ngusir cowok tau gak hahaha kamu jangan nanya begitu kayak laris tuh hahaha kan harus ditanya jelas daripada ngomong jalan buang waktu ada benernya juga sih Luz kan anak-anak kan gak tau liku-liku iya liku-liku padahal kita harus menjebak dulu menebar pesona 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 pertama kedua ketiga baru hahaha jangan langsung bagage kita kita keluarin semua ya Luz ya ada tantik nak hahaha hahaha ya itu ya itu beberapa cowok saya ditanyakan gitu langsung hahaha teman-teman diaspora Indonesia ada yang mendukung membantu teman-teman kerja cari cowok apa misalnya kayak misalnya kamu ada keperluan sesuatu kemudian waktu Celine masih muda eh tolong jagain gitu atau lebih ke teman Ceko kamu oh itu pas kejadian tahun 2018 waktu saya sakit di rumah sakit kan Celine kan ya sebetulnya saya punya flatmate cuma kan flatmate kan gak beker anak saya gak menyiapin makan nah itu pokoknya tiap hari aja ada yang ngirimin makanan ke Celine Celine tinggal sendiri itu tapi kan flatmate kan kita beda ruangan kan flatmate kan gak gak kasih makan gitu nah itu tiap hari ada yang ngirimin makanan dari pas saya sakit di rumah sakit gak boleh keluar kan nah itu saya merasakan wah ternyata kekeluargaan masyarakat Indonesia di Ceko ini deket ya iya dan menurut kamu memang begitu ya iya iya apalagi kamu kerja di KBRI pasti ketemu dengan berbagai belum ketemu semua sih belum ketemu semua sih tapi kan kamu minimal mendengar kayak permasalahan permasalahan yang dateng iya kan tapi itu Pak yang paling paling menyentuh saya soalnya saya gak arrange itu gak arrange gimana mau sakit kemudian nge-range gak arrange tiba-tiba terus jangan khawatir Celine nanti pokoknya tenang lah makanan gitu tahun 2018 dari KBRI dari DWP dari diaspora jadi ada mereka nyusun jatuh sendiri ada makan pagi makanan malam jadi Celine malah lebih seneng ya makananku gak dibagia sama Mami hahaha 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 itu saya gak tau itu gak tau karena aku belum pernah rasain masakanmu hahaha tapi masakannya si Lucy ini kalau menurut saya dia itu jarang ya di social media posting makanan sekalian posting itu gado-gado sama Satya campur satu kali bumbu kacang wow ini sangat genius hahaha hahaha ya kan bumbunya satu gede loh kan nah sekarang kamu sudah menemukan partner lah ya di sosok we will see we will see ya tapi Celine menerima itu semua hubungan yang baru ini saya menerima dia karena dia juga perhatiannya bagus banget sama Celine pertama ngajarin bahasa Ceko kan Ceko yang level native kan saya masih level kalau sama kamu dia udah give up ya udah lah males ngajarin dia hahaha hahaha ya udah mending Pak Celine udah ngajar sendiri jadi dia gak pernah tanya bahasa Ceko ke saya tapi tanyanya matematika sama bahasa Inggris fisikal juga tanya cuma bahasa Ceko udah dia ngajar hahaha nah kalau ada yang kamu mau sampaikan kepada temen-temen temen-temen apa namanya diaspora yang mungkin sekarang single mother atau berencana menjadi single mother hahaha atau atau mungkin oke bukan single mother tapi raising teenagers iya di Ceko yang mempunyai kultur berbeda dengan kita oke itu gimana ya kuat berarti para wanita ya oh iya para lelaki pun boleh kalau dia adopsi anak ya kan bisa loh bisa loh bisa loh tidak harus semua para wanita apa ya para pemirsa hahaha buat temen-temen celoteh temen-temen celoteh 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 oke pokoknya pokoknya jangan putus asa misalnya menghadapi suatu tantangan hidup apapun itu juga pasti ada jalan keluar eee berusaha yang penting itu berusaha dan open minding open minding open minding ya open minded ke segala sesuatu dengan pendapat dari segala macam terus jangan apa ya saklek banget gitu pokoknya ya saya tipe survival masalahnya jadi kalau saya lihat orang yang misalnya kena masalah atau gak survive aduh kenapa gak survive gitu pokoknya pokoknya harus bisa survive lagi sih apalagi kita orang asing hahaha harus kuat ya hahaha dan satu lagi saya teringat kata-kata Khalil Gibran bahwa anak itu seperti busur panah jadi kita orang tua itu mengarahkan busur panahnya tapi ketika dilepaskan kita sudah gak bisa ngapa-ngapain kita cuma bisa kasih dasar biarkanlah anak itu belajar kesalahannya juga one day kamu juga harus bisa hahaha iya harus bisa menerima 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 pandem jangan terlalu otoriter sama anak yang penting ya kita bisa mengawasi gak sih apa namanya arahan tapi putusan tetap dari dia putusan tetap dari dia kadang putusan mereka kadang kita menilai salah tapi ya ya mau gimana lagi kita juga pernah kita juga pernah bikin kesalahan loh kita ini masih manusia ya kakak itu kesalahan yang membimbing jadi orang proses proses kehidupan menjadi lebih baik ya kalau kita gak pernah bikin salah tidak ada noda tidak pintar kata iklan rinso hahaha mungkin gak ada waktu di Indonesia itu iklan rinso yang sangat terkenal tak ada noda gak pintar nah karena kan itu cerita seorang anak kecil main lumpur ya ingat ya waktu itu orang tua kalau selalu bilang gini kamu ini bikin kesalahan gini mama tak ada noda tidak pintar hahaha hahaha tidak ada noda tidak pintar haha hahaha hahahaha okay terima kasih lucia cheers benar congratulations nah congratulations ya congratulations in your new partnership ya kan semoga landgan ya amin lah Terima kasih dan semoga gak kapok untuk datang ke acara celote lagi. Terima kasih pemirsa, cheers. Senang dong dari hatiku untuk mama, hanya sebuah lagu seranhana, lagu cintaku untuk mama.